Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel pencari hikmah Kali ini kita akan bahas waliullah Yang peti matinya tak dapat diangkat Kecuali oleh golongan yang ini Jangan lupa sukai video ini Komen dan berlangganan Serta bagikan video ini Agar bermanfaat bagi semua Intro Nama lengkapnya adalah Ma'ruf bin Faizan Abu Mahfud Meski lama menetap di Baghdad, Irak Ia sesungguhnya berasal dari Persia, Iran Hidup di zaman kejayaan Kalifah Harun al-Rashid Dinasti Abbasiyah Namun para ahli sejarah Tidak ada yang mengetahui Tanggal dan tahun berapa Beliau dilahirkan Beliau adalah seorang sufi Yang dikenal dengan Al-Karqi Sebuah nama yang dinisbatkan Kepada nama tempat Kelahirannya Al-Karqi Beliau dibesarkan di Baghdad Dan kota itu pula Beliau menimba berbagai macam ilmu Kepada para ulama fiqih Dan memperdalam ilmu tasawuf Kepada para sufi terkenal Dari pergaulan dengan para sufi Itulah membawa beliau menjadi seorang zahid Selain belajar di Baghdad Beliau juga mengembara ke negeri lain Untuk menambah wawasan keilmuannya Pengembaraan itu membawa dirinya Banyak dikenal di negeri orang Dan ia pun dikunjungi banyak orang Sehingga ia bukan hanya dikenal oleh penduduh bumi Namun juga dikenal oleh penghuni langit Menurut pakar sejarah Kedua orang tuanya memeluk agama Kristen Dan menurut yang lain Menganut agama Sabiah Diriwayatkan ketika Ma'ruf Al-Karqi pada usia Meningkat remaja Ia sangat menentang ajaran gurunya Yang mengatakan bahwa Allah merupakan salah satu akunum Tuhan Ma'ruf Al-Karqi menentang pendapat ini Katanya Tuhan hanya satu Karena pendapatnya yang berbeda dengan pendapat gurunya Ia dipukul oleh gurunya Dan ia melarikan diri dan bersembunyi Karena kedua orang tuanya telah kehilangan Anak yang dicintai Dan mengharap kepulangan anaknya Dan orang tuanya berjanji Kalau anaknya mau pulang Agama apa saja yang dipeluh anaknya Dan dianut oleh anaknya Kedua orang tuanya akan mengikutinya Setelah sekian lama Ia memeluk agama Islam Di bawah bimbingan Ali bin Musa Ar-Rida Setelah itu ia pulang Ia pun mengatakan Bahwa ia telah memeluk agama Islam Yang kemudian disusul oleh kedua orang tuanya Ma'ruf Al-Karqi Mempelajari agama Islam Melalui sejumlah ulama Baghdad Yang diantaranya adalah Daud At-Tai Bakar bin Humais Dan Farkat As-Sabuqi Karena ketekunannya Dan ketabahannya Dalam menuntut ilmu Dan khususnya ilmu Tasawuf Ia berhasil menjadi Sufi yang terkemuka di Baghdad Ia membuka halakah Sufi Dan diantara murid-muridnya Terkenal di kemudian hari Adalah Shari As-Sakati Sebagai Sufi Ia juga dikenal di kalangan Fukaha Sebagai seorang faqih Diriwayatkan ada dua orang faqih Baghdad yang terkemuka Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ibn Umain berdiskusi tentang Sujud Sahwi Dan keduanya belum sebakat Untuk lebih lanjut mereka berdua ingin menanyakan kepada Ma'ruf Al-Karqi Ma'ruf Al-Karqi Menjawab dari sudut pandang Tasawuf yang katanya Sujud Sahwi merupakan hukuman kepada hati Karena lalai mengingat Allah Menurut para peneliti Tasawuf Ma'ruf Al-Karqi Adalah tokoh yang mengembangkan konsep ajaran cinta dalam Tasawuf Menurutnya Cinta harus dilanjutkan sampai ke titik Tumak Nina Ataupun ketenangan jiwa Karena cinta dan ketenangan itulah yang menjadi tujuan Tasawuf Kebahagiaan yang sebenarnya dan yang kekal bukan harta benda Tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati Kekayaan hati hanya dapat dicapai melalui Ma'rufah Ataupun pengenalan akan yang dicinta Apabila yang dicintai telah dikenal Terwujudlah kebahagiaan dan ketentraman dalam hati Dan kecillah segala urusan Kebendaan dalam penglihatan hati Di antara ma'ana Tasawuf yang dikembangkan Ma'ruf Al-Karqi ialah Tasawuf adalah memperoleh hakikat Ma'rifat Dan tidak mengharap sama sekali Apa yang berada di tangan makhluk Mencari hakikat Tidaklah berbeda dengan mencari ma'rifat itu sendiri Karena ma'rifat adalah ujung Ilmu pengetahuan yang dikembangkan Sufi ialah ilmu syari'at Ilmu tarikat Ilmu hakikat Dan ilmu ma'rifat Ma'ruf Al-Karqi adalah seorang Sufi yang dikuasai oleh perasaan cinta yang membara kepada Allah Seperti halnya Rabi'ah Al-Adawiyah Berkenaan dengan cinta kepada Allah Ma'ruf Al-Karqi mengatakan Cinta kepadanya bukanlah diperoleh melalui pengajaran Ia merupakan pemberian atau karunia Tuhan Cinta kepada Allah menurutnya bukan termasuk makam Atau posisi yang didapat melalui usaha Tetapi termasuk hal Keadaan jiwa Yang dikaruniakan oleh Allah SWT Tentang martabat rohani yang tinggi yang dicapai oleh ma'ruf Al-Karqi Tidak disangsikan lagi Dikisahkan bahwa suatu hari Ahmad bin Fad Mimpi bertemu dengan Bishir bin Haris Yang telah wafat terlebih dahulu Ahmad bin Fad menyatakan Tentang keadaan yang dialami ma'ruf Al-Karqi Dirinya diampuni oleh Allah Kulihat Ahmad bin Hambal berdiri Sedang antara mereka terdapat pembatas Karena ma'ruf Al-Karqi Menyembah Tuhan bukan mengharap surga Tidak pula karena takut kepada neraka Karena itu ia diangkat ke tempat yang tinggi yang tidak ada pembatas antaranya dengan Tuhan Begitulah pengakuannya tentang martabat ma'ruf Al-Karqi Ma'ruf Al-Karqi Terkenal di kalangan sufi Memiliki banyak keramah Yang diantaranya ketika terjadi kemaru panjang Ia berdoa dalam salat istisqa Ataupun meminta hujan Sebelum doanya selesai Hujan turun Sebagai seorang sufi yang terkenal Beliau mempunyai beberapa keistimewaan dan kelebihan Adalah lain sebagai berikut Beliau banyak dikunjungi oleh orang-orang sebelumnya yang tidak dikenal Mereka berkunjung kepada Al-Karqi Karena mereka pernah bermimpi mengenjungi beliau Salah seorang murid beliau yang bernama Seri Az-Zakati pernah menuturkan Dalam tidurku Aku pernah bermimpi melihat ma'ruf Al-Karqi Seolah berada di Arash Pada waktu itu Allah SWT berfirman Siapakah dia? Para malaikat menjawab Engkau lebih mengetahui ya Tuhan Maka Allah SWT berfirman Orang itu adalah ma'ruf Al-Karqi Yang sedang mabuk cinta kepadaku Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Daud Asani Ia membimbing dengan disiplin kesufian yang keras Sehingga mampu menjalankan ajaran agama dengan sangat luar biasa Ia dipandang sebagai salah seorang yang berjasa dalam meletakkan dasar-dasar ilmu tasawuf Dan mengembangkan paham cinta ilahiyah Menurut ma'ruf Rasa cinta kepada Allah SWT Tidak dapat timbul melalui belajar Melainkan semata-mata karena karunia Allah SWT Jika sebelumnya ajaran tasawuf bertujuan membebaskan diri dari siksa akhirat Bagi ma'ruf Tasawuf merupakan sarana untuk memperoleh ma'rifat Pengenalan akan Allah SWT Tak salah jika menurut sufi taftazani Adalah ma'ruf al-karki yang pertama kali memperkenalkan ma'rifat dalam ajaran tasawuf Bahkan dialah yang mendefinisikan pengertian tasawuf Menurutnya tasawuf ialah sikap zuhud Tapi tetap berdasarkan syariat Seorang sufi adalah tamu Tuhan di dunia Ia berhak mendapatkan sesuatu yang layak didapatkan oleh seorang tamu Tapi sekali-kali tidak berhak mengemukakan kehendak yang didambakannya Cinta itu pemberian Tuhan Sementara ajaran sufi berusaha mengetahui yang benar dan menolak yang salah Maksudnya Seorang sufi berhak menerima pemberian Tuhan Seperti karamah Namun tidak berhak meminta Sebab hal itu datang dari Tuhan yang lazimnya sesuai dengan tingkat ketakwaan seorang hamba Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Gambaran tentang ma'rif yang diungkapkan oleh seorang sahabat sesama sufi Muhammad Mansur At-Tusi Katanya Kulihat ada goresan bekas luka di wajahnya Aku bertanya Kemarin aku bersamamu Tapi tidak terlihat olehku bekas luka Bekas apakah ini? Maruf pun menjawab Jangan hiraukan segala sesuatu yang bukan urusanmu Tanyakan hal-hal yang berfaedah bagimu Tapi Mansur terus mendesak Demi Allah Jelaskan kepada aku Maka ma'rif pun menjawab Kemarin malam Aku berdoa Semoga aku dapat ke Mekah Dan bertawah mengilingi Kaabah Doaku itu terkabul Ketika hendak minum air di sumur Zamzam Aku tergelincir Dan mukaku terbentur Sehingga wajahku luka Pada suatu hari Maruf berjalan bersama-sama muridnya Dan bertemu dengan serombongan Anak muda yang sedang menuju ke sungai Tigris Di sepanjang perjalanan Anak muda itu Bernyanyi sambil mabuk Para murid ma'rif mendesak Agar gurunya berdoa kepada Allah Sehingga anak-anak muda itu Mendapat balasan setimpal Maka ma'rif pun menyuruh murid-muridnya Mengadahkan tangan Lalu ia berdoa Ya Allah Sebagaimana engkau telah memberikan Kepada mereka Kebahagiaan di dunia Berikan pula kepada mereka Kebahagiaan di akhirat nanti Tentu saja murid-muridnya tidak mengerti Tunggulah sebentar Kalian akan mengetahui rahasianya Ujar ma'rif Beberapa saat kemudian Ketika para pemuda itu melihat Ke arah ma'rif Mereka segera memecahkan Botol-botol anggur yang sedang mereka minum Dengan gemetar mereka menjatuhkan diri di depan ma'rif Dan bertobat Lalu kata ma'rif kepada muridnya Kalian saksikan Berapa doa kalian dikabulkan Tanpa membenamkan Dan mencelakakan seorang pun juga Ma'rif mempunyai seorang paman Yang menjadi gubernur Suatu hari sang gubernur melihat Ma'rif sedang makan roti Bergantian dengan seekor anjing Menyaksikan itu Pamannya berseru Tidakkah engkau malu makan roti Bersama seekor anjing Maka sahut sang kemenakan Justru karena punya rasa malulah Aku memberikan sepotong roti Kepada yang miskin Kemudian ia menggadahkan kepala Dan membanggil seekor burung Beberapa saat kemudian Seekor burung menukik Dan hinggap di tangan ma'rif Lalu katanya kepada sang paman Jika seseorang malu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Segala sesuatu Akan malu pada dirinya Mendengar itu Pamannya terdiam Tak dapat berkata apa-apa Suatu hari beberapa orang siam Mendobrak pintu rumah gurunya Ali bin Musa Ar-Rida Dan menyerang ma'rif Hingga tulang lusuhnya patah Ma'rif tergeletak dengan luka cukup parah Melihat itu Muridnya Sari Asakati berujar Sampaikan wasiatmu yang terakhir Maka ma'rif pun berwasiat Apabila aku mati Lepaskanlah pakaianku Dan sedekahkanlah Aku ingin meninggalkan dunia ini Dalam keadaan telanjang Seperti ketika dilahirkan Dari rahim ibuku Sari Asakati meriwatkan kisah Pada suatu hari perayaan Aku melihat ma'rif Dengan memunguti biji-biji kurma Apa yang sedang engkau lakukan Tanyaku Ia menjawab Aku melihat seseorang anak menangis Aku bertanya Mengapa engkau menangis Ia menjawab Aku adalah seorang anak yatim piatu Aku tidak memiliki ayah dan ibu Anak-anak yang lain mendapat baju-baju baru Sedangkan aku tidak Mereka juga dapat kacang Sedangkan aku tidak Lalu aku pun memunguti biji-biji kurma ini Aku akan menjualnya Hasilnya akan kubelikan kacang Untuk anak itu Agar ia dapat kembali Riang dan bermain Bersama anak-anak lain Biarkan aku yang mengurusnya Kataku Aku pun membawa anak itu Membelikannya kacang dan pakaian Ia terlihat sangat gembira Tiba-tiba aku merasakan Seberkas sinar menerangi hatiku Dan sejak saat itu Aku pun berubah Suatu hari Ma'ruf batal wudu Ia pun segera bertayamun Orang-orang yang melihat bertanya Itu sungai Tigris Mengapa engkau bertayamun Ma'ruf menjawab Aku takut keburu mati Sebelum sempat mencapai sungai itu Ketika Ma'ruf wafat Banyak orang dari berbagai golongan Datang bertakziah Islam Nasrani Yahudi Dan ketika jenazahnya diangkat Para sahabatnya membaca Wasiat Almarhum Jika ada kaum yang dapat Mengangkat peti matiku Aku adalah salah seorang Di antara mereka Kemudian orang Nasrani Dan Yahudi maju Namun mereka tak kuasa Mengangkatnya Ketika tiba geliran orang-orang muslim Mereka berhasil Lalu mereka menyalatkan Dan menguburkan jenazahnya Wallahu'alam bisawab Sahabat pena pencari hikmah Mudah-mudahan Kisah ini bermanfaat Dan berfaedah Bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!